Bumpro Kota Banjarbaru, Producersen Ku lihat ibu berdibui Sedang bersusah hati Air matamu berlinam Mas kintanmu terkenal Pemerintah Kota Banjarbaru menerima instruksi Untuk melaksanakan PPKM level 4 di Kota Banjarbaru Ada beberapa yang sudah kami laksanakan Yang pertama kita membuat edaran Tentang aturan-aturan mengenai pemberlakuan PPKM di Kota Banjarbaru Yang kedua kita juga lebih menekankan pada kegiatan-kegiatan yang menerapkan protokol kesehatan secara ketat di Kota Banjarbaru Jadi kalau selama ini dikenal dengan penyekatan Dan kami di Banjarbaru kita tidak ada penyekatan Kita cuma ada titik-titik untuk pemeriksaan Baik pemeriksaan surat menyurat Mengenai kartu vaksin Kartu tanda penduduk dan lain-lain Termasuk juga kita mensosialisasikan kembali tentang protokol kesehatan Dan yang ketiga Dan yang ketiga Mengenai dengan masyarakat yang terdampak Dengan penerapan PPKM level 4 ini Kami pemerintah Banjarbaru Perpanjang tangan dari Kementerian Sosial Kita sudah menyampaikan bantuan Berupa sembako Yaitu 10 kg Untuk setiap keluarga yang terdata di Kementerian Sosial Keluarga tidak mampu Termasuk juga kita percepatan Penyaluran dana BSP Nah ini sudah dilaksanakan Dan alhamdulillah Ini sudah hampir rampung Sudah hampir selesai Dan mudah-mudahan ini bisa mengurangi Dari dampak pandemi Covid-19 Terutama pemerintahan PPKM level 4 Selain itu juga pemerintah kota Banjarbaru Kami juga menggerakkan Baik lembaga swadaya masyarakat Perkumpulan masyarakat Dan juga individu-individu Untuk kita saling bahu-membahu Tolong menolong Dan saling mengingatkan Untuk membantu masyarakat Yang terdampak pandemi Terutama saudara-saudara kita Yang sedang melaksanakan Isolasi mandiri di rumah rumah Harapan kita Dengan masyarakat yang saat ini Sedang melaksanakan Isolasi mandiri Kita berharap Kebutuhan mereka tetap terpenuhi Kerekonomian mereka tetap terjaga Dan mereka pun Menjaga diri Dari kehidupan sosial Untuk sementara Gunanya adalah Agar kita bisa memutus Mata rantai ini Covid-19 Di kota Banjarbaru Dan kita bisa menjaga Kesehatan masyarakat Di kota Banjarbaru Kalau kita melihat Hari ini Masyarakat yang terpapar Ini masih sangat tinggi Angka kematian Juga masih cukup tinggi Dan Fasilitas kesehatan Di kota Banjarbaru Juga Masih dipenuhi Dengan masyarakat Yang terpapar Dengan Covid-19 Maka dari itu Jalankan isolasi mandiri Dengan sebaik-baiknya Makan makanan yang bergizi Buah-buahan Ditambah dengan Obat-obatan Bagi yang ada bergejala Termasuk juga Ditambah multivitamin Untuk menjaga imun tubuh Kita semua Dan mudah-mudahan Dengan Menjalankan isolasi mandiri ini Masyarakat Bersama seluruh elemen Yang ada di kota Banjarbaru Ini bisa memutus Mata rantai Covid-19 Dan apabila Bergejala Seperti Sesak nafas Ini cepat-cepat Untuk datang Ke rumah sakit Insya Allah Akan mendapat Perawatan yang Lebih baik Di rumah sakit Jadi Sebenarnya Untuk pelayanan Masyarakat Masyarakat Yang terpapar Covid-19 Kita mengakui Pelayanan hari ini Oleh pemerintah Sangat kurang begitu Dikarenakan Pertama Kita kekurangan Sumber daya manusia Kita juga masih kekurangan Peralatan Sarana dan Prasarana Dan kami Pemerintah Kota Banjarbaru Berusaha Semaksimal mungkin Seoptimal mungkin Untuk meningkatkan Pelayanan Dan Sarana Prasarana Terutama hari ini Banyak tenaga kesehatan Yang terpapar Covid-19 Ini mengurangi Dari pelayanan Yang dilakukan Oleh Baik Puskesmas Termasuk juga Rumah sakit Umum daerah Yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banjarbaru Maka dari itu Kami menggerakkan Seluruh Elemen Yang ada di Kota Banjarbaru Seluruh masyarakat Agar kita Bisa bersama-sama Bahu Membahu Tolong Menolong Dan saling mengingatkan Untuk kita bisa Meningkatkan Kesehatan Terutama Memutus Mata rantai Covid-19 Di kota Banjarbaru Ulun Aditya Muhti Arifin Selaku Wali Kota Banjarbaru Dan juga Selaku Pribadi Kami mengucapkan Terima kasih Kepada Korpopinda Kota Banjarbaru Kepada Kepolisian Kepublik Indonesia Terutama Kepusus Kores Banjarbaru Beserta jajaran Kepada Kodim 1006 Banjar Beserta Jajaran Dan Seluruh Elemen Seluruh SKPD Seluruh Instansi Serta Forum RTRW Masyarakat Yang Selama ini Ikut Membantu Mensukseskan Dan Menjalankan PPKM Level 4 ini Di Kota Banjarbaru Semoga Usaha kita Semua Untuk Memotong Mata Rantai COVID-19 Di Kota Banjarbaru Ini Dikabulkan Serta Dirahmati oleh Allah SWT Dan Kita Bisa Banjarbaru Yang Bersemangat Dan Bisa Kembali Hidup Normal Mungkin Ini Yang Kami Bisa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Banjarbaru Mawan Kopik Bersemangat Bersemangat cuar Bersemangat bersemangat Terima kasih.